Yo, what's up? Oke brother, ketemu lagi dengan saya, Kuendra Di video kali ini kita akan review mixer asli dengan tipe Fix 4 Sebelum itu kita kasih intro dulu, guys Ya, di depan saya, di sini sudah ada dusnya Langsung kita unboxing saja, nggak usah baca di dus lah ya Biar teman-teman tahu, di sini untuk kelengkapannya ada satu buah adaptor Adaptornya ya biasalah 12V, biasanya kita bukser mungil seperti ini ya Oke, habis ini teman-teman dapat busa kiri-kanan Woi, keren ini Oke, dari bahannya ini sudah kelihatan banget premium nih Sebentar Siap Nah, kita bahas untuk bahan Build quality-nya ini full besi kiri-kanan Ini mengingatkan saya pada mixer yang warna biru tuh Nah, ini cakep banget nih Ini pastinya di atasnya ini nanti ya Fix 4 ini pastinya di atasnya yang warna biru itu Oke Yang saya mau bahas adalah fitur yang ada di Fix 4 Jadi ini adalah mixer 4 channel Lihat dari mananya ya teman-teman Lihat, di sini ada mix 1, mix 2, 3, dan 4 Nah, 2-nya mono, sisanya stereo ya L dan R di sebelah sini Ya, kadang ada juga yang disebutin 2 stereo dan 2 mono Ya, terserah Sama aja sebutannya sih ya Baik, untuk equalizer-nya kita lihat Khusus buat line 1 Ini sudah disediain Ini ada Phantom per channel Di midline nomor 1 Kemudian di sini ada gain Equalizer-nya ini lengkap ya Ada high, mid, low Kemudian efeknya sudah 99 DSP Dan di sini tidak menggunakan fader Ini volumenya menggunakan knob ya Dan ada indikator peak-nya di sebelah sini Lengkap banget untuk Fix 4 ini ya Dari midline 1 sampai 4 semuanya sama Ada high, mid, low Kemudian gain-nya juga Kemudian kalau misalkan teman-teman Ada gitar maupun keyboard Teman-teman bisa masuk ke line nomor 2 Memang sudah disediakan PAD atau Min 20 dB Supaya Kadang ini suara keyboard Maupun suara Gitar Itu kan untuk Volumenya nge-peak banget ya Kalau nggak Volumenya besar banget Istilahnya begitu ya Jadi Fungsi tombol PAD ini Untuk mengurangi Volume berlebihan Jadi Ketika teman-teman Tekan Dia akan mengurangi Min 20 dB Dan pastinya teman-teman Bisa nambahin gain-nya di sebelah sini ya Ini sangat membantu Pastinya Di atas Mic lane 1, 2 Ini menggunakan jack multi Teman-teman bisa menggunakan jack akai Kemudian bisa menggunakan jack XLR Nah yang mic lane 3 dan 4 L dan R Ini teman-teman hanya bisa menggunakan jack akai Di sebelah sini ada Rack input Kemudian Tip output Untuk main out-nya menggunakan jack akai Hanya akai aja Tidak ada XLR Di sebelah sini ada output phone Buat headphone Kemudian tombol power Di bawah Ya teman-teman Untuk mixer ini sudah bisa dijadikan sound card Pastinya Buat nge-recording Ya saya Saya sarankan menggunakan Sound card bawaan dari mixer fix 4 ini Jadi masuk ke laptop Ya Ya saya biasa nge-record ya pakai filmora sih Atau yang lain gitu lah ya Kemudian di bawah disini ada Knap program Ya Dan di sebelah sini Ada mode Next preview dan pause Atau play Ya Pastinya untuk fix 4 ini Sudah memiliki fitur Bluetooth Flash disk Sound card Ya Jadi serba lengkap semuanya Kemudian di bawah disini ada parameter Untuk repeat-nya Untuk echo-nya pastinya ya Untuk efek ini Buat parameter efeknya Dan output phone Seperti ini Kemudian disamping teman-teman Kalau mau lihat Untuk DSP-nya Programnya teman-teman bisa mainkan 0-0-0-9 ini hall 90-99 ini multi 2 Dan yang terakhir adalah Feather L dan R Ini disediain Biasanya kalau mixer munyil itu Biasanya dikasih satu aja Tapi kalau yang fix 4 ini dikasih Dua-duanya Baik banget hasilnya ya Ya samping disini Full besi Besi-besi Besi Nah sekarang kita akan Nyalakan dulu Adapter kita Masuk ke sebelah sini Oke Ini karena masih baru Jadi susah banget masuknya Ya kita nyalakan dulu Ini kalau nyala seperti ini W Program Oke Ya Sama seperti mixer pada umumnya Ini Fiturnya lebih lengkap aja Jadi Phantom Ya Biasanya mixer 4 channel Phantom memang dihilangkan Tapi yang fix 4 ini Sudah disedain ya Kurabai Apa coba Sama Hasley Oke Dari sini kita Kayak gini ya Sendirin Disini ada Buku manual Dan kartu garansi Ini kita tes Ke speaker aktif Ya Jadi disini teman-teman Bisa lihat Untuk jacknya Saya menggunakan jack Akai Ambil dari main out L dan R Nah Kalau misalkan teman-teman Sudah masuk di main out Teman-teman Nyalakan Feather Ini ada batasnya 0 ya Naikin sampai 0 Ini udah Kalau sudah naik sampai 0 Biarin standby Nanti teman-teman Mengatur di setiap mic line nya Jadi kalau misalkan Nah untuk mic Saya masuk di mic nomor 1 Nah untuk mic kabel Maupun wireless Saran saya untuk Phantom nya Jangan ditekan Nanti biasanya ada noise nya Kayak gitu ya Ini hanya berfungsi Pada saat teman-teman Menggunakan mic condenser aja Baru menggunakan Phantom power Seperti itu ya Baik kita tes untuk mic nya Ini asli T68 mic kabel Kita nyalakan mic channel Oke sebentar High mid low nya Teman-teman atur di flat Kemudian untuk Volume nya naikin aja 1,2,3 Ini sudah masuk Tapi kurang banter gitu ya Kurang tenaga Nah untuk gain nya Fungsinya sebagai pendorong Nah kayak gini C1,1,2,3 C1,1,2,3 Jadi Yang tadinya kurang power Teman-teman mainkan Untuk gain nya di sebelah sini Gain itu memang Power nya Seperti itu ya Kalau misalkan Kurang high Naikin high di sebelah sini Nah ini Bahaya Kadang bisa bikin Kita feedback juga Untuk equalizer nya Ini untuk middle Ini suara tengah Atau suara cemreng Kemudian low ini Suara bass C,c,c Low 1,2,3 Jadi kalau misalkan Suara bapak-bapak yang Lebih bass nya Turunin aja Untuk low di sebelah sini ya Kemudian disini ada Efek Nah efek ini Eho Seperti itu Nah yang tadi saya sebutin Disini ada repeat Jadi mau panjang Atau pendeknya Teman-teman Atau di sebelah sini C Low Repeat nya kayak ini ya C,c,c Kalau kita tutup kan Pendek untuk Efeknya Kalau kita full kan Panjang dia C,c Nah kayak gitu Ini untuk program Di 0,0 sampai 0,9 Hall ya Oke kita coba ganti Ini puter Tekan 2 kali C,low 1,3,d,s 1,2,3 Ini kecil-kecil Cabai rawit Suara preamp nya Juga enak banget Untuk saya untuk mixer ini Bisa dipakai Buat segala jenis pemakaian Terutama buat Ya kecil-kecilan Buat di rumah Ataupun buat Digabungkan ke amplifier Maupun digabung ke Spiraktif yang murah-murah Kayak polytron ini Ini sudah sangat Mampu Dan suaranya Saya acungin jempol Fix 4 ini Mantul sekali Baik sekarang Kita ke test Untuk suara Bluetooth Nah bluetooth Teman-teman tekan mode Ini nanti dia langsung Keluar bluetooth Seperti ini Nanti tinggal cari aja Nama bluetooth nya Nama bluetooth nya Juga sama Asli Oke Kalau kita tekan Oke Dia sudah terhubung Seperti ini Kalau sudah terpasang Untuk bluetooth nya Mari kita coba Baik untuk suara bluetooth Maupun Sound card Maupun flash disk Teman-teman Jangan lupa Ya Tekan selektor USB nya ini Tadi saya belum sebutin ya USB ini Kalau dikeluarkan Ini buat channel 3 dan 4 Tapi Ditekan ke dalam Ini khusus buat Volume Musik bluetooth Sound card Maupun flash disk Di sebelah sini Kita nyalain Suaranya Oke Suara bluetooth nya Kayaknya kecil Oke Ini sudah masuk Oke Saya ganti Oke Kita kurang banter tadi kan Nah ini teman-teman Tentang ke naik lagi Tentang kecil Oke Baik sambil kita menambahin musik Dan mic Jadi mantul sekali Jadi saran saya Kalau misalnya teman-teman Buat pemakaian Buat karaoke lah ya Jadi Atur dulu Untuk suara vokal Habis itu baru musik Jadi Vokal sudah kita atur enak Baru kita nyalakan musik Kalau musik masih gampang lah Tapi kalau vokal ini memang Agak ribet Biasanya untuk ngatur vokal Equalizer nya Kayak gitu ya Baru kita nyalain volume nya Kayak gitu Cek 1 Satu dan tiga This Ayo Ayo This Low Ye Yo Cek low Satu dan tiga Low Cui Cui Low This Cek low This Satu dan tiga Jadi Untuk efek Di 0.9 ini Enak ya Buat karaoke Jadi Dia tidak tertutup Juga pada saat teman-teman Buka musik Wah mantul sekali lah Baik Habis dari bluetooth Kita Masuk ke Fitur soundcard Nah ini teman-teman Harus ada Kabel seperti ini USB to USB Mel-mel ya Kayak gini Ini Dari fix 4 Memang tidak dapat ya Untuk kabelnya Nah ini Saya memang punya Jadi langsung saya teskan aja Ini kita masuk ke laptop Nah untuk nama soundcard nya Nama soundcard nya Jilly BR21 Ya BR21 Oke Sekarang kita nyalain musik Dari Youtube Oke ini sudah nyala Untuk musiknya Musik dari Youtube Ya sebentar Kita nyalakan dari sini 3 dan 4 Dari sini Oke Sekarang kita next Ambil cepat Oke sudah nyala Volume 3 dan 4 Kalau kita tutup mati Oke Kita mainkan volume di laptop Nah ini sudah berfungsi Dan di mixer pun sudah tulisan PC Ya Nah ini sudah terkoneksi Seperti itu Nah record nya Ya teman-teman bisa lah Banyak aplikasi yang di laptop itu bisa nge-record semua Ya untuk USB Sorry untuk shortcut ada high Ada middle dan low Semuanya teman-teman bisa mainkan Sendiri untuk equalizer nya Seperti itu ya Check one 1 2 3 check one test Baik Wah mungkin itu saja untuk review Mixer dari asli dengan tipe fix 4 Ya Untuk hasil suara Tidak perlu diragukan dari asli sendiri Selalu lalu mengeluarkan produk Yang harga terjangkau Dan kualitas suaranya bisa diadu dengan Brand manapun Seperti itu ya Baik Karena di luar endorse Jadi kita Ngomong padanya Kayak gitu ya Biar meyakinkan teman-teman Untuk memilih Mixer yang tepat Dan pastinya Sesuai kebutuhan Baik terima kasih Sudah menonton video ini Jika pertanyaan silahkan tinggalkan komen di bawah Akhirnya saya Kuendra Thanks for watching Untuk harga Teman-teman nanti bisa cek di Toko online Shopee Tokped Sudah ada Asli fix 4 ini Dan saya akan tulis untuk harganya juga Biar teman-teman Tahu untuk harga asli fix 4 Mohon maaf saya belum bisa sebutin di video ini Untuk harganya Nanti takutnya akan naik Kayak gitu ya Terima kasih Thanks for watching Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax